Hai kecinta drama Korea, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu Di video kali ini saya akan merekomendasikan drama Korea terbaik yang diperankan oleh aktris Korea Lee Se-young Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia 23 drama Korea terbaik yang diperankan oleh Lee Se-young My Love Patsy Bercerita tentang seorang wanita baik yang selalu disangka jahat karena perbuatan teman masa kecilnya Lee Se-young berperan sebagai masa kecil Yang Song Yi yang dewasanya diperankan oleh Jang Nara A Jewel in the Palace Bercerita tentang perjuangan hidup seorang wanita yang mencatat sejarah Sebagai wanita pertama yang menjadi seorang tabib Lee Se-young berperan sebagai masa kecil Yang Bernama Choi Ge-myung The Shower Bercerita tentang seorang anak laki-laki Yang diperankan oleh Lee Jae-young Yang merasakan cinta pertamanya Setelah bertemu dengan anak perempuan Yang diperankan oleh Lee Se-young Mereka berbagi kebahagiaan bersama Bahkan di hari hujan sekalipun High Kick Bercerita tentang dua saudara laki Di sebuah keluarga yang memiliki sifat dan hobi yang sangat bertentangan Lee Se-young berperan sebagai anak yang mengalami cinta sepihak Bachelors Vegetable Stores Drama ini bercerita tentang seorang pria Yang berusaha mencapai impiannya Sebagai penjual sayur Lee Se-young berperan sebagai adik Han Tae-young Yang diperankan oleh Ji Chang Wook Yang bernama Han Tae-in Yondok Women Vesting Team Bong-hee yang diperankan oleh Lee Se-young Adalah wanita yang sangat kuat Suatu hari ia bertemu dengan Jo-young Yang diperankan oleh Lee Jong-hyuk Yang kemudian mengajaknya bergabung Ke tim olahraga gulat Bersama-sama mereka pun membentuk Tim gulat Yang terdiri dari wanita King's Dream Bercerita tentang seorang raja yang berusaha untuk menghacurkan Baekje dan membawa masa keemasan untuk dinasti Silah Lee Se-young berperan sebagai Chun Guan-yong I Miss You Drama ini bercerita tentang seorang pria Yang berusaha mencari cinta pertamanya Usai kejadian mengerikan Yang terjadi pada mereka Lee Se-young berperan sebagai Han Arem Adik Han Jong-woo Yang diperankan oleh Park Yoo-chun Hanul Jez Murder Yun-ha yang diperankan oleh So Kang-jun dan Mi Su yang diperankan oleh Lee Se-young adalah seorang guru yang bekerja di sekolah yang sama Namun Yun-ha justru jatuh cinta pada ibu Mi Su yang bernama Jong-boon yang diperankan oleh Moonsori Untuk bisa bersama Jong-boon Yun-ha pun berpura-pura menyukai Mi Su dan menikahinya Goddess of Marriage Bercerita tentang seorang wanita biasa yang menginginkan cinta biasa namun ia malah terjebak cinta segitiga Lee Se-young berperan sebagai anak yang bernama No Min-jong Puberty Medley Choi Jong-woo yang diperankan oleh Kwak Dong-yeon adalah siswa bodoh yang baru saja pindah ke sekolah desa Di sana ia tak sengaja terlibat dengan ketua kelas yang pendiam yang bernama Yang Ayong yang diperankan oleh Lee Se-young Lama-kelamaan melalui Jong-woo, Ayong pun mulai merasakan kebahagiaan Lovers of Music Bercerita tentang musisi berbakat yang sangat membenci musik trot Namun ia malah jatuh cinta pada wanita pecinta musik trot Lee Se-young berperan sebagai wanita sempurna yang bernama Park Soo-in Vampire Detective Yun San yang diperankan oleh Lee Jun adalah seorang detektif yang tiba-tiba berubah menjadi vampir Ia pun berusaha mencari jati dirinya dan memecahkan kasus-kasus bersama Han Gyeol yang diperankan oleh Lee Se-young The Gentleman of Volgesu Te Le So Drama ini bercerita tentang sebuah keluarga yang menjalankan sebuah toko penjahit pakaian laki-laki Lee Se-young berperan sebagai Min Hyowon di drama ini Hit the Top Yoo Hyun-jae yang diperankan oleh Yoon Si-un adalah idol populer di tahun 1993 Namun semuanya berubah ketika ia melakukan perjalanan waktu ke tahun 2017 Ia pun bertemu dan jatuh cinta pada Choi Woo-seung yang diperankan oleh Lee Se-young Dan berusaha untuk hidup di masa itu A Korean Odyssey Bercerita tentang perjanjian antara kera dan manusia yang membawa mereka saling jatuh cinta Lee Se-young berperan sebagai Bong Soon, wanita yang mati secara tragis dan dihidupkan kembali sebagai zombie The Crown Come Lee Hon yang diperankan oleh Yeo Jin-gu adalah raja kacau dan sakit mental Untuk menghindari pembunuhan ia pun memerintahkan seorang baduk yang mirip dengannya Yaitu Ha-sun yang juga diperankan oleh Yeo Jin-gu Untuk menggantikannya sementara Dari situ Ha-sun pun bertemu dengan Ratu Yoo So-un yang diperankan oleh Lee Se-young Dan membuat mereka saling jatuh cinta Dr. Jeon Cha Yo-han yang diperankan oleh Ji Song adalah dokter jenius yang tidak dapat merasakan sakit Ia kemudian bertemu dengan Kang Se-young yang diperankan oleh Lee Se-young Seorang resident yang bekerja dengan Yo-han Mereka sama-sama mencoba mencari penyebab rasa sakit para pasien Melalui kerjasama itu hubungan mereka pun mulai berkembang Memories Dong Baek yang diperankan oleh Yoo Song Ho Memiliki kemampuan membaca ingatan orang lain dengan sentuhannya Dengan kemampuan itu Dong Baek menjadi detektif Dan bertemu Ha-sun Mi yang diperankan oleh Lee Se-young Yang merupakan profiler elit Mereka pun berusaha memecahkan kasus pembunuhan berantai How are you Brad? Ha-dowu yang diperankan oleh Soo Ho adalah pembuat roti jenius Suatu hari ia kedatangan pun nulis acara program hiburan Yang bernama No Mi-reh yang diperankan oleh Lee Se-young Mere yang ditolak Do-woo tetap berusaha mengajaknya membintangi programnya Dan seiring berjalannya waktu mereka justru saling jatuh cinta Kairos Kim Seo Jin yang diperankan oleh Shin Song Rok Menjalani kehidupan yang sempurna Suatu hari hidupnya hancur ketika ia kehilangan istri dan anaknya Namun semua berubah saat ia menghubungi Han Eri Yang diperankan oleh Lee Se-young Yang hidup di satu bulan yang lalu Yang juga kehilangan ibunya Untuk itu mereka pun memutuskan untuk bekerja sama The Red Slip Putera mahkota Yi-san yang diperankan oleh Lee Jun-ho Adalah pria bijak yang hidup di sekitar orang-orang yang ingin menjatuhkannya Hidupnya berubah ketika bertemu dengan Song Do-kim Yang diperankan oleh Lee Se-young Yang merupakan pelayan istana cerdas dan berjiwa bebas Do-kim yang selalu melindungi Yi-san tentu saja membuat putera mahkota jatuh cinta pada pelayan itu The Low Cafe Kim Jong-ho yang diperankan oleh Lee Seung-gi adalah mantan pengacara yang sekarang menganggur Karena sekandal korupsi ayahnya Kim Jong-ho sendiri telah lama mengalami cinta sepihak dengan temannya yang bernama Kim Yoo-ri Yang diperankan oleh Lee Se-young yang juga berhenti menjadi pengacara Hingga suatu hari Yuri memutuskan untuk membuka cafe dengan menyajikan kopi beserta nasihat konseling hukum Oke itu dia beberapa drama kuliah terbaik yang diperankan oleh aktris Korea Lee Se-young Sampai sini saja pembahasannya kali ini Sekian terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya